Tes kesehatan pada Jumat lalu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Senin siang ini makan bersama dengan Presiden Jokowi. Kita dengarkan dulu apa pernyataan dari tiga baca Presiden. Dari yang senior dulu ya? Bapak Bodula. Jadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya? Lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau tidak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Ya enggak bicara-bicara secara umum saja. Mas Anies. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Bapak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu. Tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember. Sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin. Sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai. Banyak hal yang dibahas. Banyak hal yang diskusikan. Tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau. Bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Bapak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai. Karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau. Dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu saja. Terima kasih. Tadi ada yang nanya tadi, kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu saja, kebetulan. Ini enggak janjian ya Pak? Enggak janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu saja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan berorang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang enggak makan nasi tapi makan lontong. Itu Pak Prabowo. Ada yang enggak makan nasi ganti makan? Enggak, makan nasi enggak ada lagi. Enggak ada nasinya tadi. Biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden. Dan makanannya enak. Itu kira-kira ya? Cukup ya? Netralitas ini kenapa penting kalau dibahas saat ini di istana? Netralitas ini kenapa penting? Ya pentinglah demokrasi kalau tidak ada netralitas, menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Pak tadi diperbaikan tidak kenapa Cawapresnya? Mejanya kecil ya? Mejanya kecil ya? Ya, Gus Imin sedang berada di Malang, di luar Jakarta. Kalau enggak salah, besok akan ada undangan Cawapres akan bertemu dengan Wapres. Ya enggak tahu, nanti biar diatur. Mari saya coba komunikasi. Cukup ya? Pak Bro, boleh saya ingin Pak Bro. Pak Bro. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Ini geser aja nih. Tangan Pak, tangan Pak bersama Pak. Pak Salam Pak. Tangan bersama Pak. Tangan, tangan. Tangan bersama Pak. Tangan bersama Pak. Tangan bersama Pak. Tangan bersama Pak.